Alga berperan penting dalam ekosistem karena dapat menghasilkan titik-titik Nah disini ada kata kuncinya adalah alga Nah alga itu termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan Protista mirip tumbuhan Nah jadi alga ini dia sebenarnya protista yang mirip tumbuhan Artinya dia struktur tubuhnya itu terlalu sederhana untuk dikatakan sebagai tumbuhan Tapi dia memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan Nah sifat-sifatnya apa aja? Pertama dia itu ada yang multiseluler maupun ada juga yang uniseluler Nah terus juga ada lagi nih ciri yang paling penting dia itu mirip tumbuhan Karena dia sifatnya autotroph Kenapa dia autotroph? Karena alga ini dia punya pigment fotosintetik Fotosintetik untuk menghasilkan Menghasilkan atau mengkonversi senyawa organik ya Senyawa organik nanti digunakan untuk sebagai makanannya Nah jadi ini alasan mengapa alga ini dia disebut sebagai protista yang mirip tumbuhan Karena dia itu sifatnya yang autotroph Alias memiliki pigment fotosintetik untuk menghasilkan senyawa organik Nah karena dia memiliki pigment fotosintetik Maka alga ini dapat melakukan fotosintesis Fotosintesis Nah fotosintesis itu adalah proses untuk membentuk gula Membentuk C6H12O6 glukosa dan oksigen Nah dibentuknya dari air alias H2O dan CO2 Karbon yang sifatnya anorganik Nah ini proses fotosintesis untuk membentuk gula atau karbon Glukosa atau karbon yang organik dan oksigen Dihasilkannya dari H2O air dan CO2 Nah berarti jawabannya Harga berperan penting dalam ekosistem karena dapat menghasilkan oksigen Jawabannya yang B Karena dia dapat melakukan Dapat melakukan Melakukan Fotosintesis Fotosintesis Berarti jelas jawabannya adalah yang B Berarti jelas jawabannya